Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu di pertemuan pertama. Mata kuliah pembekeraman komputer ya? Ya, betul Pak. Karena ini masih pertemuan pertama dan kemudian online, kita pembahasannya tentang pengenalan dulu, aturan perkulian, baru masuk ke konsep perkulian. Konsep mata kuliah pembekeraman komputer. Pertama pengenalan. Saya kira kalau pengenalan, kalian sudah bisa lihat di e-campus ya. Saya sudah buat grup WhatsApp, untuk kontak bisa kontak di grup WhatsApp ya. Silakan join ke grup WhatsApp yang belum join. Linknya saya taruh di e-campus pertemuan satu, di agenda pertemuan satu ya. Jadi silakan dibaca, di klik linknya. Karena ini mata kuliah pembekeraman komputer di teknik lingkungan, jadi saya sebagai dosen informatika diminta untuk ngajar di teknik lingkungan. Karena ada hubungannya dengan pembuatan aplikasi pembekeraman. Nah, untuk kontak perkuliahan standar ya, seperti biasa, parameternya ada 4, kehadiran, tugas, dan UTS, UAS. Kehadiran ada 14 pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS, dan 7 pertemuan setelah UTS. Persentasenya 15%. Kenapa? Karena kalau saya sih nggak fokus ke kehadiran. Silakan klik absen di e-campus sebagai parameter kehadiran. Untuk tugas, setiap tugas terakhir pengumulannya adalah sebelum UTS atau UAS. Jadi nggak perlu lagi nanya, kapan terakhir pengumpulan tugas. Dan tidak ada toleransi. Jadi kalau sudah ngumpulin, ya ngumpulin. Kalau nggak, ya nggak usah, nggak apa-apa. Untuk UTS-nya nilai maksimalnya 95. Kalau nilai 100 itu harusnya untuk proses-proses yang seperti kalkulus atau matematik. Matakuliah yang pasti. Kalau matematik yang nggak pasti, maksimal 95. Persentasenya untuk UTS, UAS 30. Untuk UAS-nya 35%. Oke, seperti itu ya. Sarat lulusnya bagaimana? Kalau pengen lulus ya, yang penting ikut UTS, ikut UAS. Kerjakan tugas dan kehadiran. Biasanya yang nggak lulus di matakuliah saya itu yang pasti karena nggak ikut UTS atau UAS. Kadang mahasiswa nggak lulus, terus dapat E, terus konfirmasi. Pak, apakah saya bisa memperbaiki nilai? Masalahnya bukan dinilai. Nggak lulus karena nggak ikut UTS. Berarti bisa ikut UTS susulan. UTS susulan kan sudah ada waktunya sendiri ya. Setelah nilai muncul, nggak ada UTS susulan lagi. Jadi, kalau ada yang nggak lulus karena nggak ikut UTS atau nggak ikut UAS, seharusnya sih nggak bisa dijadikin alasannya. Karena apa? Karena di tempat kita sudah ada UAS susulan dan sudah ada UTS susulan. Kalau nggak bisa di UTS kan bisa ikut di susulan. Kalau nggak bisa dua dunia ya, saya kira agak aneh. Oke, apalagi waktunya saya cukup panjang. Nah, untuk mengumpulkan tugas bagaimana? Kalau saya mengumpulkan tugas biasanya di e-campus. Tapi yang di-upload itu adalah link. Jadi, silakan upload tugasnya di Google Drive. Baru kemudian disalin linknya, diganti. Di bagian share link itu nanti akan ada pilihan. siapa saja yang memiliki link. Baru link ini ditaruh di e-campus. Jadi, yang ditaruh adalah linknya. Jadi, upload dulu di Google Drive. Baru kemudian dirubah, pengakses lihat saja. Jangan dibatasi. Kalau ini dibatasi, nanti saya nggak bisa lihat. Tapi diganti ke siapa saja yang memiliki link. Kalau terbiasa sudah upload ke Google Drive, harusnya sudah paham ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Tidak ada, saya lanjutkan ya. Mata kuliah kita namanya pemegraman komputer. 3SKS. Apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama, memahami konsep-konsep teoretis tentang bahasa pemegraman. Mengetahui tren bahasa pemegraman. Memahami compulsional thinking. Mengenal bahasa pemegraman Python. Jadi, nanti kita akan belajar bahasa pemegraman Python. Tapi sebelum kita belajar pemegraman Python, kita harus paham dulu biasanya kalau dalam bidang komputer itu compulsional thinking. Bagaimana komputer itu berpikir untuk bisa menyelesaikan masalah. Oke, kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke pemegraman komputer, kita bahas komputer basic dulu ya. Bahwa komputer itu terdiri dari beberapa perangkat. Ada yang namanya prosesor, ada yang namanya monitor, keyboard, mouse, hard disk, CD drive. Ini pengetahuan umum ya. Seperti kalau dulu kan tahun 90-an kan bahasa Inggris didadikan patokan pengetahuan umum. Akhirnya ada mata kuliah bahasa Inggris di seluruh tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA. Karena dianggap bahasa Inggris itu jadi common sense ya. Sesuatu yang harus dipelajari gitu ya. Tapi kalau sekarang, nggak cukup hanya bahasa Inggris. Sekarang semua orang idealnya harus memahami tentang komputer. Dari tingkat dasar. Makanya sekarang juga udah masuk mata kuliah komputer, IT. Di tingkat SD sampai tingkat atas. Ya paling nggak, walaupun bukan mahasiswa informatika atau mahasiswa komputer, paham. Apa saja komputer itu tersusun dari apa saja, perangkat-perangkatnya itu apa saja, fungsinya itu apa saja gitu ya. Jadi dianggap sebuah kepengatuan umum seperti bahasa Inggris. Kalau nggak paham, ya nanti akan ketinggalan gitu ya. Seperti seorang yang nggak bisa berbahasa Inggris, akan ketinggalan. Jadi silakan dipelajari ya dari sekarang. Paling nggak, bukan dipelajari ya, dicari tahu gitu ya. Sebenarnya prosesor itu gunanya untuk apa, memori itu gunanya untuk apa, power supply itu gunanya untuk apa, kenapa komputer bisa nyala gitu ya, sistem operasi itu apa saja. Hal-hal dasar. Dalam perangkat komputer ada tiga proses, namanya input, proses, dan output. Perangkat komputer, perangkat kerasnya, kalau biasanya disebut hardware, ada proses input. Input itu maksudnya adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau apapun itu di dalam komputer. Bisa dalam bentuk mouse, mikrofon untuk memasukkan suara, keyboard untuk memasukkan teks gitu ya. Baru kemudian diproses dari CPU dan main memory. Setelah diproses, akan menghasilkan keluaran atau output dalam bentuk layar, monitor, atau bisa suara di speaker, atau dalam bentuk kertas data di print. Nah, semua ini datanya disimpan dalam perangkat storage. Bisa dalam bentuk hard disk, USB gitu ya. Kalau dulu ada diskette, dan lain sebagainya. Ini saya lewati aja. Nah, sebelum itu juga kalian harus paham tentang pengenalan sebelum masuk ke konsep pemograman komputer, ukuran dalam komputer ya. Sama seperti belajar bahasa asing ya. Orang kalau ingin belajar bahasa asing, entah itu bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, itu pasti yang biasa untuk belajar bahasa. Maksudnya orang yang sungguh-sungguh belajar bahasa, enggak akan belajar bahasanya aja. Pasti belajar tata keramanya, belajar budayanya, belajar intonasinya, bahasa. Kalau cuma bahasanya saja enggak akan cukup. Kalau bisa disebut ahli, pasti akan belajar hal lain. Kebudayaannya, dan lain sebagainya. Sama, kalau ingin belajar komputer, kita juga harus belajar di dalam komputer itu ukurannya ada apa saja. Apakah mereka menggunakan meter, sentimeter? Enggak ya. Ukuran datanya menggunakan bits. Ini juga harus paham. Bit, ada bit, ada bed. Diingat-ingat. Ada bit, bit itu ukuran paling kecil. Jadi kalau data, kalau data tek satu angka, satu huruf abjad itu, biasanya satu bit. Satu bit itu paling kecil. Kalau byte, B-Y-T-E ini, itu delapan bit. Isinya ada delapan bit. Atau kilobit isinya ada 1024 byte. Ada megabyte, gigabyte, dan terabyte. Ini ukuran dalam komputer. Terus, ada sistem bilangan dalam komputer. Kalian bisa pelajari sebenarnya. Kalau di informatika, ada mata kuliahnya khusus ya. Desimal itu bilangan yang kita kenal. Umum, dari 0 sampai 9. Ada sistem bilangan oktal. Ada sistem bilangan binar. Ada sistem bilangan hexadesimal. Ini sistem bilangan yang biasa dipakai dalam bidang komputer. Atau yang komputer pahami. Bisa komputer pahami. Jadi, enggak cuma desimal saja. Ada hektoktal. Sistem bilangan basis delapan. Ada binar. Bilangan yang isinya, kalau enggak, 0 dan 1. Ada hexadesimal. Bisa merupakan bilangan berbasis 16. Nah, bahasa pemograman itu apa? Bahasa pemograman sama seperti bahasa asing. Kalau kita, tiap orang punya bahasa sendiri-sendiri, sama komputer cuma juga bisa memahami hanya bahasa komputer. Yang namanya bahasa pemograman. Apakah hanya satu? Ada banyak bahasa pemograman yang bisa dibahami komputer. Sebuah program dapat diartikan kumpulan instruksi yang dibuat secara terus-terus dan logis untuk menyelesaikan permasalahan. Tujuan orang membuat program, intinya paling mudah adalah untuk menyelesaikan masalah. Contoh program yang paling gampang adalah kalkulator. Kalkulator itu program karena dibuat dengan komputer. Tujuannya apa? Membantu perhitungan supaya lebih cepat. Artinya menyelesaikan masalah. Program apapun itu pasti tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Jenis-jenis bahasa pemograman ada banyak seperti bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Di bahasa komputer juga ada banyak bahasa pemograman. Kenapa bisa banyak bahasa pemograman? Karena manusia kadang merasa tidak cukup dengan satu bahasa. Akhirnya membuat bahasa lagi dengan banyak alasan. Ada yang alasannya supaya lebih cepat, supaya lebih familiar, dan lain sebagainya. Dan supaya lebih terbiasa. Karena kadang bahasa komputer itu kan basisnya ada banyak. Ada yang berbasis Windows, sistem operasinya. Ada yang menggunakan iOS. Dari Macbook itu kan sistem operasinya beda. Bahasa yang digunakan juga beda. Ada yang pakai Linux. Jenis bahasa pemograman secara umum jenis bahasa pemograman dibagi menjadi tiga. Ada low-level language, yaitu bahasa yang paling rendah. Artinya bahasa ini sangat mudah dibahami oleh komputer. Tapi sangat sulit dipahami oleh manusia. Makanya jarang dipelajari. Biasanya mempelajari itu yang terbiasa atau fokus di bidang komputer. Terus ada middle language, middle level language, bahasa yang di tengah-tengah. Ini bahasa yang standar, lebih mudah dipahami komputer dan manusia. Agak sulit dipahami oleh manusia untuk dipelajari. Ada juga high-level language, yaitu bahasa pemograman secara umum. Yang lebih mudah dipelajari manusia, tetapi bagi perangkat keras, prosesnya akan lebih lama. Karena biasanya harus menggunakan interpreter. Seperti kita ngobrol sama orang lain, tapi pakai interpreter. Pakai orang ketiga yang menerjemahkan. High-level language ini, belajarnya lebih mudah, karena bahasanya lebih mudah, tapi dia butuh pihak ketiga untuk diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Jadi kelemahannya akan lebih lambat. Kalau kita ngobrol langsung berdua, kita sama orang asing itu kan lebih cepat daripada kita ngobrol, terus masing-masing membawa penerjemah. Itu akan lebih lama. Trend bahasa pemograman ini sebenarnya video, tapi nggak kebaca. Dari tahun 1965 sampai 2021. Trend terakhir, bahasa yang paling populer, artinya yang paling banyak dipelajari, jadi sama seperti lagu, kendaraan, merek-merek yang paling banyak dijual. Bahasa pemograman juga ada trendnya, atau ada namanya, ini apa namanya, pembagiannya, ada kuisonernya. Kira-kira bahasa apa sih yang paling trend, paling banyak digunakan tiap tahun. Biasanya standarnya 5 tahun atau 10 tahun berubah. Kebetulan di 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, trend bahasa pemograman yang paling banyak atau paling umum dipakai adalah bahasa pemograman Python, 31 persen. Kenapa Python paling banyak dipakai? Sebenarnya alasannya sama seperti kadang orang membeli sepeda motor. Kadang beli sepeda motor yang merek-mereknya terkenal saja. Kenapa? Alasannya spread-prednya lebih mudah. Kalau mau ke bengkel, banyak bengkel yang lebih bisa. Ketika banyak bengkel lebih bisa, banyak spread-pred lebih banyak, jadi lebih murah. Kalau pengen ngejual juga lebih gampang. Alasannya sama seperti itu. Kenapa Python jadi bahasa pemograman paling banyak? Karena banyak pengembang yang mengembangkan Python. Akhirnya banyak yang ngasih solusi kalau terjadi error. Banyak yang ngasih tutorialnya. Jadi belajarnya jadi lebih mudah karena banyak yang memakai. Dibandingkan dengan bahasa pemograman lain yang lebih dikit, otomatis yang punya keahlian itu juga lebih dikit. Jadi ketika menemukan masalah juga mencari orang yang bisa menyelesaikan masalahnya juga lebih dikit. Sama seperti itu. Jadi nanti di semester ini kita akan belajar bahasa pemograman Python. Jadi sebelumnya nanti kita akan belajar sedikit tentang logika algoritma terlebih dahulu. Combustional thinking. Supaya bisa membangun sebuah aplikasi dengan baik. Sebelum masuk ke pembuatan program. Materi kita sudah habis. Nah, karena kita akan belajar tentang Python, apa saja yang perlu disiapkan? Jadi siapkan di komputernya masing-masing itu pemograman bahasa pemograman Python. Jadi kalau kalian komputernya Windows, itu Python belum ada. Jadi harus nginstall terlebih dahulu. Jadi silakan dipelajari dari sekarang. Disiapkan bagian dari tugas, yaitu install Python di laptopnya masing-masing. Caranya gimana? Nah, itu bagian dari tugasnya. Kalian bisa cari di Google atau di YouTube instalasi Python di Windows. Kalau laptopnya selain Windows, kalau menggunakan Macbook seperti saya, atau menggunakan Linux, itu biasanya Pythonnya sudah otomatis terinstall. Kalau Macbook atau iOS itu kan basisnya unik. Unix itu hampir sama seperti Linux. Kenapa langsung terinstall? Karena salah satu bahasa pemograman dipakai untuk membangun sistem operasi ini menggunakan Python. Jadi kalau kita sudah pakai sistem operasi iOS, bukan iOS, Mac OS ataupun Linux, itu patennya sudah otomatis terinstall. Tapi kalau Windows, kalian ingin install terlebih dahulu. Jadi silakan disiapkan di laptopnya masing-masing. sehingga nanti ketika di pertemuan dua, sudah bisa dipakai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mohon maaf, Pak Dwi. Mau tanya, Pak Dwi. Mata kuliah pemograman ini untuk teknik lingkungan biasanya dipakai buat apa ya, Pak Dwi? Sekarang yang lagi rame itu kan dipakai buat apa? Bisa dipakai untuk macam-macam ya? Jadi yang paling rame sekarang adalah yang paling rame, dan ini nggak cuma jadi kewajiban orang eti. Maksudnya sekarang itu orang dengan latar belakang apapun itu dianggap harus bisa yang paling dasar adalah data analitik. Data analitik, mengolah data. Jadi kalau dulu biasanya mengolah data itu menggunakan SPSS atau menggunakan statistik ya, dengan berkembangnya eti, dan apalagi dengan adanya artificial intelligence, terus ada namanya machine learning. Python dipakai untuk mengolah data. sehingga akhirnya itu jadi sebuah model yang bisa kita pakai untuk membuat sebuah aplikasi entah itu prediksi, forecasting ya, aplikasi forecasting atau aplikasi kecerdasan buatan. Nah, itu maksudnya. Jadi yang lagi rame sekarang kan data science, yaitu mengolah data. Bahasa pemograman apa yang dipakai? bahasa pemograman, Python yang paling banyak dipakai. Python in software development. Anda bisa pakai machine learning, scientific, scientific, N6, database access, game, education, web, and internet, data science. Yang lagi rame sekarang data science. Kebetulan, contohnya apa? Contohnya, kemarin saya ngobrol sama Pak Dodit. Pak Dodit lagi punya data namanya data sampah sejakarta. Nah, data itu kita bisa jadikan untuk prediksi sampah. Paling nggak untuk mengambil keputusan. Untuk mengetahui daerah mana yang paling banyak, daerah mana yang paling dikit, hari apa yang paling banyak, hari apa yang paling dikit. Itu kan mengolah data. Dari misalnya menggunakan data sen. Istilahnya data sen. Contohnya apa? Contohnya itu di bidang penjualan. kita punya data penjualan. Kalau orang dulu data itu nggak diapakan. Tapi orang sekarang data itu menjadi sangat penting. Bahkan kalau dalam bidang startup, data itu dijadikan patokan untuk value sebuah startup. Harga startup itu bisa dihitung bukan karena dengan banyaknya aset, tapi banyaknya data. Kenapa? Karena data itu sangat penting bisa mendatangkan keuntungan. Contohnya contohnya data penjualan. barang. Dengan metode statistik ataupun metode data science, kita juga bisa jadi tahu semua barang apa yang paling banyak dibeli. Kalau di bulan Januari, itu barang apa yang paling banyak dibeli. Kita bisa memprediksi stok untuk ngetok barang di bulan depan. Itu contohnya. Seperti itu. Kalau dalam bidang teknik lingkungan, kalian bisa cari di Google Schooler penelitian yang ada hubungannya tentang data science yang ada hubungannya dengan teknik lingkungan. Biasanya paling gampang sih prediksi ya. atau ini sih sampah. Jadi dengan adanya data sampah, kita bisa memprediksi volume sampah TPAS ini contohnya. Prediksi volume sampah TPAS telah ngaguk dengan pendekatan sistem dinamik. Prediksi volume sampah. Jadi dengan memprediksi volume sampah, jadi pengambil kebijakan itu bisa tahu kalau di bulan ini itu sampahnya akan meningkat. Jadi kita bisa siapkan atau enggak kita bisa tambah pegawai supaya jangan sampai ada sampah yang tertinggal. Terima kasih. Seperti itu ya. Ada lagi mau ditanyakan? Apalagi yang lagi ramai sekarang itu adalah machine learning. Apapun sekarang yang kasus apapun di bidang apapun itu bisa menggunakan metode machine learning. kalau ini saya tambahkan machine learning pasti juga ada. Machine learning itu salah satu metode dalam bidang IT. Mesin pembelajar. terima kasih. Penerapan machine learning lingkungan. Penerapan machine learning lingkungan. Jangan lupa, kalau saya perkuliannya online, absensinya lewat apa? Absensinya menggunakan dengan mengklik tombol online. Kalau belum mengklik tombol online, artinya belum dianggap hadir. Kenapa? Karena ketika kalian klik tombol online, kan otomatis muncul link zoom-nya. Baru kalian masukkan password-nya. Password-nya sudah saya tulis dalam diskusi. Pak, maaf. Untuk yang dari kelas weekend ikut ke kelas ini, bagaimana untuk absennya? Kelas weekend ikut ke kelas ini? Untuk absennya? Iya, Pak. Kelas weekendnya pengajarnya siapa? Bapak. Oh, saya? Ya, yaudah. Yaudah nanti dikonfirmasi saja ke saya. Kelas weekend yang hari Jumat jam setengah tujuh ya? Jam setengah, iya, habis maghrib ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Karena materinya juga, kalau dosenya masih sama sih, kemungkinan materinya sama ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Saya kira cukup untuk pertemanan pertama. Jadi silakan disiapkan laptop-nya, yaitu bahasa pemograman pattern. Di-install terlebih dahulu. Kalian bisa cari di YouTube. Instalasi pattern di Windows. Setelah itu Windows 10 atau Windows 12 ya. Saya kira sudah banyak, sudah sangat banyak yang bahas mudah. Sebenarnya tinggal seperti install aplikasi biasa. Next-next-next aja. Ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.